Woy, 5 ribuan dapet beginian So, hey guys, bye-bye Maggie, Lala Dan kali ini aku mau nge-review mie ayam Tapi bukan cuma satu, melainkan ada dua Jadi kita bakalan versus-versus mie ayam nih Nah, mie ayamnya tuh lokal dan pastinya instan Karena supaya bisa ditemuin dimana aja kalian nonton video ini Nah, disini aku punya dua mie ayam instan Ini ada indomie real meat pepper chicken Disini ada mie sedap, tasty, rasa, bak mie ayam, geprek matah Dan disini kita akan bahas mulai dari kemasan Terus juga nanti kita akan unboxing Kita lihat bumbunya ada apa aja Terus ayamnya lebih banyak mana, lebih enak mana Dan yang pasti rasanya lebih recommended yang mana Sesuai dengan selera kalian pastinya Apalagi itu langsung kita mulai aja Kita bakal lihat dari kemasannya dulu Jadi, kenapa aku milih untuk mem-versuskan dua ini Jadi mereka itu punya kemasan yang warnanya sama-sama orange Which is my favorite color Nggak penting Terus habis itu, mereka tuh punya rasa yang sama-sama pedas Jadi ini ada bak mie keriting ayam lada Pepper chicken tuh ayam lada Terus ini geprek matah Jadi dua-duanya sepertinya pedas dan jadi seimbang gitu untuk dibandingkan Kemudian dia ini harganya sama-sama 5.000 rupiah Aku belinya sih 5.000 ya dua-duanya Mungkin beda di tempat lain Terus habis itu Dia dari dua produk yang berbeda Satu dari indomie, satu dari mie sedap Jadi kita bisa langsung battle-in Oke, jadi untuk yang pertama adalah Berat bersih Dengan harga 5.000 rupiah Kalau misi ada beti indomie real meat pepper chicken Dengan berat 100 gram Sedangkan untuk 5.000 rupiah Mie sedap instant tasty ini 124 gram Lebih besar ya Terus habis itu Kita unboxing ya Kita unboxing yang indomie real meat Chicken tapak dulu Nah, jadi Untuk isinya dia ada Yang pasti ayamnya Ini bumbunya Kayak bumbu cair gitu Terus dia ada Bahan pelengkap Dan ada Sambal Sambalnya tuh Wow Sambalnya cair ternyata guys Terus Sama bumbu Sudah Untuk texturingnya Dia kayak lebih tipis gitu Tipis pipih Tapi Pipihnya kan Kalau mie pipih Piasanya lebar ya Ini enggak Dia tipis Pipih Tapi enggak lebar Lalu Kita masukin lagi Kita lanjut ke Mie sedap tasty Ayam geprek matah Yang pertama Dia itu Jadi nilai plus Karena Dia pakai kotakan Jadi Enggak gampang Bukan enggak gampang sih Enggak akan rusak malah Enggak akan rusak si mie-nya Beda sama yang tadi Yang indomie Dia kan kemasannya biasa aja ya Jadi Ada resiko dia remuk Lebih tinggi Ini kalau dibuka Lebih premium gitu Kayak ada kepasan lagi Terus ini bumbunya Oh enggak Ini dagingnya Daging Ada tulisannya Kebaca enggak sih Daging ayam geprek matah Real chicken meat Tanpa pengawet Jadi dia mengklaim Ini enggak pakai pengawet Si ayamnya sih Terus kita buka Kemasannya Disini ada bawang goreng Ada minyak Jadi kayaknya Enggak ada minyak Yang lepas Enggak ada Terus ada bumbu-bubu Untuk tekstur mie-nya Dia biasa aja sih Enggak ada yang spesial Klasik Kita langsung coba masak Dan nanti bakal kita cobain Nah kita masukin yang Indomie Real meat pepper chicken dulu Ini kita masukin Bumbu-bubuknya Kayak Klasik ya Kayak mie-mie biasa Terus Habis itu Kita masukin lagi Bumbu lainnya Yaitu Bahan pelengkap Ini klasik sih Kayak sayur-sayuran kering Gitu aja Kita tuangin semua Abis itu Kita masukin Chili sauce-nya Ini bentuknya saus ya Beda kayak Mie-mie Instant Pada umumnya Terus yang terakhir Kita tuangin deh Dagingnya Jadi ini dagingnya Kayak Disemur gitu Dan cukup banyak Potongannya Gede-gede juga Kayak dadu gitu Nih Jadi ini aku Ngikutin cara penyajian ya Sementara mie direbus Campurkan bumbu pasta Saus cabai Dan bahan pelengkap Kedalam piring Sedangkan Untuk yang tasty Tuangkan bumbu Jadi tuangkan bumbunya Setelah Mie-nya udah ada Di dalam mangkok Jadi kita akan Melakukan sesuai Dengan saran penyajiannya Untuk mendapatkan Rasa terbaik Nah Jadi ini Tampilan dari Indomie Real meat pepper chicken Aku sengaja Kumpulin Ayamnya di atas Supaya tahu Seberapa banyak Ayamnya Teksturnya sih Kayaknya pipih gitu Apa ya Gampang dipatahin Sama gigi Jadi kayak Nggak tahu Kalau kenyal apa enggaknya Nanti kita cobain Cuman ini menarik banget sih Lihat ngerti Uh Savory gitu Oke kita tunggu yang Real meat tasty Surprisingly Pas dimasak Ini sudah tipis-tipis gitu Kayaknya sih Tadi Kayak nempel-nempel gitu Di mie-nya Tapi pas dimasak Jadi kayak tipis Bak mie gitu Kita bumbuin ya Mulai dari minyak Terus bumbu-bubuknya Terus abis itu Kita kocok dulu kali ya Baru ditambahin Ayam Sama bawang gorengnya Ini aku udah nyampur Bumbu Sama minyaknya Jadi kayak Teksturnya Berminyak gitu Terus abis itu Warnanya lebih merah Karena tadi Minyaknya juga warnanya merah sih Kita langsung Taburin aja Daging ayamnya ya Wow Ini banyak banget cuy Kayak Banyak Ayam Atau banyak sambal Kita belum bisa Mastiin sih Tapi ini Isinya banyak banget Aku cepetin aja ya Jadi bentukannya Jadi bentukannya kayak gini Ini tuh bener-bener Ayam sama sambalnya Itu nyatu Dia ya Pas aku tarik tuh Kayak ayam suir gitu Jadinya Liat deh Tuh Nyatu banget sama sambalnya Tapi ini ayamnya cukup banyak kok Tuh Ini ayam Jadi dia kayak di suir kecil gitu Terus Pake sambal matah deh Gak sabar banget Buat nyobain Kita langsung Bandingin Oke jadi ini perbandingannya Warnanya lebih merah Yang ini pasti Dagingnya lebih banyak Yang ini Kalo keliatannya Tapi kalo dirasain Gak tau ya Karena ini dagingnya tuh Kayak kotak-kotak gitu Kalo ini lebih suir Kayaknya sih Sebenernya sama-sama Sama aja Terus Habis itu Kalo dari wangi Lebih wangi yang ini sih Yang mie sedap Tapi kita gak tau sih Kalo rasanya gimana ya Ayo kita cobain Oke jadi kita langsung Cobain aja Yang pertama Aku mau nyobain Indomie real meat Pepper chicken Makan Kita pertama nyobain Ayamnya dulu ya Aku tuh Kayak gemes Liat ayamnya tuh Kotak-kotak Dan gede-gede banget Well rasanya Sebenernya lebih kemanis Daripada lada Tapi ada ladanya sedikit Apa mungkin ladanya itu Rasa minyak Kalian ya Kalo ayamnya Lebih kayak Ayam manis gitu Tapi gak terlalu kecap juga sih Manisnya tuh Lebih kayak kemanis aja gitu Bukan manis kecap Kita cobain mie-nya Mie-nya tipis-tipis gitu Kayaknya sih enak Kayak mie-kai mie Di pinggir-pinggir gitu Enak deh Ya bener Jadi rasa Lada Ayam-ladanya tuh Ayam Sama Mie-nya tuh rasa lada Jadi kayak Pepper-nya itu ada di Mie-nya Rasa pepper-nya itu ada di mie-nya Dia kayak Enak sih Rasanya Menurutku gak terlalu pedes sih Bahkan Gak pedes sih Rasanya tuh kayak Pepper-nya Suatu keripi kentang Jadi keripi kentang kan Suka ada bumbu-bumbunya tuh Ini mirip sih Enak Dan menurut aku Yang gak pedes juga bisa makan Kalo ini Rasa akhirnya tuh Jadinya kayak Gurih Manis gitu Tapi Lebih ke gurih sih Terus kayak Dia tuh gak pedes Yang sambal Tapi pedesnya tuh lada Kayak Merica ya Pedes-merica gitu Jadi bukan pedes Jadinya menurutku Kayak Angep Itu sih Ayamnya juga Walaupun sedikit Tapi rasanya enak sih Terus gak kerasi tuh Oke Entah dulu Takut terlalu kenyang Kita pindah ke Apa ini Kita pindah ke Tasty Ayam geprek Sambal mata Jadi yang aku notice Dia Ayamnya banyak banget Walaupun bercampur Sambal mata Jadi aku akan cobain dulu Pakai sendok Buat melihat Ayamnya tuh Kayak gimana Hmm Kecil-kecil sih Hmm Kalau yang ini Rasanya lebih Cita rasa Indonesia gitu Karena kayak rasa Sambalnya tuh Kerasa banget Kalau yang tadi Lebih oriental Si Indomirial meat Dia lebih oriental Kalau yang ini Dia lebih Kayak Cita rasa Indonesia banget Kita cobain Aku sengaja Pakai sendok Soalnya dia Biar Kesendokin juga Si Apa Namanya Sambalnya 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 Rasanya tuh lebih asin Mungkin dari sambalnya kali ya Tapi Nggak pedas Asin sih Menurutku cukup asin Kayaknya ini lebih cocok dikocok Terus habis itu Ayamnya lebih banyak daripada yang real meat Dan teksturnya tuh lebih kayak berserat gitu ayamnya Kalau tadi yang real meat kayaknya ayamnya tuh Terlalu lembut Jadinya kayak hilang aja gitu Pasti gigit Kalau ini lebih bertekstur Tapi kalau mahalnya itu sih Dia agak asin mungkin karena aku juga nggak ngocok ya Karena sarang penyajiannya begitu kan Tapi nanti aku siobong kocok Kira-kira gimana rasanya Kita coba kocok aja ya Fiks menurut aku Si tasty ini lebih cocok dikocok Antara Si sambal matahnya Sama minyak Jadi jangan jadiin topping gitu Tapi dikocok bareng Rasanya lebih ngeblend Dan Masih nggak terlalu pedes Bahkan bisa dikategorikan nggak pedes sih Jadi intinya dua-duanya Antara real meat sama Tasty Ini nggak ada yang pedes sama sekali sih Tapi wajar aja sih Harganya cuma 5 ribu Tapi kalau dari Cita rasa dia enak banget Dua-duanya enak Tapi kalau dari rasa Dua-duanya menurut aku worth it banget Dengan 5 ribu Cita rasanya tuh bukan yang cuman asin doang Tapi ada rasa-rasa Kayak tadi kalau real meat Dia ada rasa Angetnya Orientalnya Kalau yang ini ada rasa kayak Ayam gepreknya Jadi lebih kayak Rasa-rasa Indonesia gitu Rasanya tetap unik Dan harganya pun murah Sejangkau Bisa ditemuin gimana aja gitu Aku pindah lagi ke sini Saat aku pindah Ke real meat lagi Cita rasanya tuh beda banget Ini tuh lebih ke asin Lebih ke gurih Itu lebih ke asin Ini lebih ke oriental Itu lebih ke kayak Masakan rumahan gitu Jadi menurut aku sih Keduanya Ternyata kalau dari sisi rasa Tidak bisa dibandingkan Jadi kayak mereka punya Plus minusnya masing-masing Sesuai dengan Pengennya kalian aja Kalau yang sedap sambal matah Ini kan dia Ayamnya Kayak dibalur sama bumbu Jadi Kalau kalian yang suka Bumbunya banyak Ini lebih cocok Yang mie sedap sambal matah Tapi kalau kalian suka Yang oriental Klasik Kalian bisa pilih Indomie real meat Chicken pepper Eh pepper chicken Oke Kalian boleh like video ini Kalau kalian suka Dan kalian boleh share juga Ke teman-teman yang membutuhkan Pastikan kalian subscribe Supaya gak ketinggalan Video terbaru aku Dadah 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 Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!